Rusia mengklaim negaranya mencetak kemenangan besar atas Amerika Serikat dan sekutunya di Kutub Utara Menanggap hal tersebut, Washington langsung melakukan sumpah Adapun sumpah itu terkait duel antara kapal Amerika Serikat yang berhadapan langsung dengan kapal Moskow NATO dan mitranya disebut berpartisipasi dalam latihan bertajuk perisai hebat pada Senin 8 Mei Dilaporkan latihan itu dilakukan di dalam lingkaran alktik Mereka melatih pertahanan udara dan rudal terhadap serangan rudal Rusia di masa depan Latihan itu melibatkan lebih dari 20 kapal perang, 35 pesawat terbang, dan 8 unit darat Adapun tercatat 13 negara sekutu dan mitra NATO yang terlibat dalam latihan tersebut Diketahui latihan itu menyusul klaim Rusia yang telah mencetak kemenangan hukum di alktik Akibatnya Rusia memiliki implikasi strategis yang serius bagi negara-negara regional Seperti Amerika Serikat, Kanada, Norwegia, dan Denmark Ini Rusia secara hukum akan memiliki sekira 1,7 juta kilometer persegi dasar laut alktik Meski begitu Rusia disebut tetap berjuang untuk membangun kekuasaannya atas Ukraina Hal itu dikarenakan Ukraina disebut mendukung NATO Begitu pula sebaliknya Terima kasih telah menonton!